Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat cendikia Selamat datang di Pustaka Kampus Disini saya akan mempresentasikan Biografi singkat Pendakwah di Tanah Jawa Salah satu wali Songo Yang terkenal dengan berdakwah Melalui pendekatan budaya lokal Beliau adalah Sunan Kalijaga Baiklah berikut ini adalah penjelasannya Sunan Kalijaga Nama kecil Sunan Kalijaga ialah Raden Masyahid atau Raden Said Nama lain Sunan Kalijaga ialah Lokajaya Syekh Malaya Pangeran Tuban dan Raden Abdur Rahman Tempat tahun lahir di Kadipati Tuban Majapahit tahun 1450 Masehi Wafat di Kadilangu Demak tahun 1513 Masehi Orang tua Sunan Kalijaga Ayah bernama Raden Ahmad Sahuri Tumenggung Wilwatikta Adipati Tuban 8 Ibu bernama Dewi Nawangarum Putri Raden Kidang Telangkas Abdur Rahim Al-Mawribi Sebelum menjadi Wali Songo Beliau pernah berguru kepada Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Ampel Menurut cerita sejarah Sunan Kalijaga memiliki usia hingga 100 tahun Dengan begitu Berarti beliau mengalami berakhirnya Kekuasaan Kerajaan Majapahit Sunan Kalijaga merupakan salah satu Wali Songo Yang memiliki peran penting Dalam penyebaran Islam di Indonesia Beliau memiliki perbedaan yang sangat menonjol Dibandingkan dengan para Wali lainnya Salah satu perbedaan tersebut Adalah dalam hal berbusana Dan juga cara dalam berdakwah Dalam hal ini Beliau cenderung mengenakan pakaian warna hitam Dengan belangkon yang khas dari Jawa Penampilannya ini menunjukkan Bahwa Sunan Kalijaga termasuk sosok yang sederhana Dan berusaha tampil Menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar Beliau terus keliling dari daerah satu ke daerah yang lainnya Sehingga terkenal sebagai Mubali Keliling Atau daing keliling Ulama besar Seorang Wali yang memiliki karisma tersendiri Di antara Wali-Wali yang lain Paling terkenal di berbagai lapisan masyarakat Apalagi kalangan bawah Beliau di sebagian tempat juga dikenal bernama Syekh Malaya Karya Sunan Kalijaga Ialah pencipta wayang kulit di atas kulit kambing Menciptakan lagu lir-lir Orang pertama yang mempelopori dibuatnya beduk di masjid Menciptakan tembang dandang gula semarangan Dan juga tembang dandang gula Beliau adalah orang pertama yang menciptakan adanya baju takwa Memperakarsai sebuah acara ritual yang dinamakan Grebek Maul Peninggalan-peninggalan Sunan Kalijaga Yang pertama Masjid Sunan Kalijaga Masjid Kadilangu Keris Kiai Celubuk Keris Kiai Syiraan Beliau wafat di Kadilangu, Demak tahun 1513 Masehi Makam beliau hingga kini masih ramai diziarahi Oleh orang-orang dari seluruh penjuru Indonesia Sekian dan terima kasih Sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax